Yang punya kakak saya, terima kasih atas sambutan yang hangat pada saya dan delegasi. Your Highness, my brother, thank you for the warm welcome extended to me and my delegation. Sebagai simbol hubungan erat antara pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab, Pada Sabtu 6 Maret 2021, masjid hadiah dari Pangeran Sheikh Mohammed Bin Syed Anahian untuk Presiden Joko Widodo mulai dibangun. Desain masjid akan dibuat mirip dengan Grand Mosque di Abu Dhabi. Dan berikut perjalanan dari proyek replika masjid Abu Dhabi di Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya pada Rabu 24 Juli 2019 lalu, Sheikh Mohammed yang merupakan Pangeran Uni Emirat Arab berkunjung ke Indonesia. Setelah itu Presiden Jokowi pun memberi sambutan hangat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan mengajak Pangeran ke Istana Bubu. Sepanjang pertemuan itu, mereka tampak begitu agrep dengan mengendarai kendaraan istana. Presiden Jokowi membawa Sheikh Mohammed berkeliling. Terlihat Presiden Jokowi juga memberikan durian kepada Sheikh Mohammed untuk dicicipi. Dari pertemuan itu tercapailah beberapa kerjasama dalam beberapa bidang. Selain itu, Sheikh Mohammed pun berjanji untuk membangunkan sebuah masjid untuk Presiden Jokowi di kampung halamannya. Tak butuh waktu lama, sebulan kemudian, tim Presidenan langsung meninjau beberapa calon lokasi masjid. Dan akhirnya, dipilihlah bekas depo dan SPBU Pertamina di gilingan Banjarsari, Solo sebagai lokasi masjid. Dengan luas lahan di lokasi tersebut mencapai 2,9 hektare. Utusan Dubes RI untuk UEA Husin Bagis, Setia Wisnu Broto, menyebut bahwa desain masjid di Solo akan dibuat semirip mungkin dengan Sheikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi. Desain yang dibuat pangeran Uni Emirat Arab dan memiliki hak intelektual yang dilarang ditiru. Keberadaan masjid di sebuah-sebuah akan memperkuat toleransi di Indonesia, menjadi yang termegah di wilayah Solo Raya dan Provinsi Jawa Tengah. Seperti Grand Mosque Abu Dhabi yang memang sangat luar biasa, luas, sangat indah, dan terbuka untuk umum. Bencana sebelumnya masjid juga akan digunakan sebagai Islamic Center. Namun pada 3 Maret 2021 hari Rabu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan, Islamic Center akan dibangun tersendiri dengan lahan yang sama-sama luas, yaitu di dekat kampus Universitas 11 Maret. Terima kasih telah menonton!